Oke, ada yang bisa dibantu, Mbak E? Aku lho mau nanya, aku, Miss. Kan ini rumah atasku, kan minta pekerja, dua. Iya, terus? Kan kayaknya di toko sih, soalnya kan udah ada yang dikerjakan dari Indo gitu. Itu termasuk ilegal apa legal, takutnya nanti dia kerja terus itu. Oke, legal atau ilegal? Karena saya tidak tahu surat yang mereka berikan. Jadi saya tidak berani legal atau ilegal. Tapi yang saya tahu kalau dari Indonesia itu tidak mungkin kerja di toko, Mbak. Kalau permintaan dari Indonesia itu yang saya tahu tidak mungkin kerja di toko. Jadi karena kerja di kebun aja sangat sulit, apalagi kerja di toko ya. Oh, gitu ya. Soalnya kan dia itu ngomong ke saya kan katanya. Ah, Cece, ada saudara nggak kerja sama saya, kalau bisa dua orang. Terus intinya ya dia maunya terima kesinilah prosesnya di mana-di mana. Suruh aku yang nyari sendiri di PT mana, terus itu gitu. Kalau orangnya sih memang kenal. Aku kan di sini udah 12 tahun di alat ini, jadi kan kenal gitu. Cuma yang cuma tanya ini tuh termasuk nanti kita kerjanya tenang apa enggak, apa ilegal, apa gimana gitu. Karena aku nggak ngerti sih, Miss. Baru sekali ini juga. Betul, jadi setahu saya, karena sebagai pekerja saya, saya pastinya tahu. Kalau di Hongkong itu bisa di toko itu bukan masuk PT malahan. Malah nggak masuk PT prosesnya. Kalau masuk PT kan pembantu. Oh, gitu ya. Uang anak buah saya aja. Oh, gitu ya. Anak buah saya aja yang kebun itu, itu pun nggak proses PT. Tidak proses PT lesama sekali. Kalau dari Hongkongnya sini nggak perlu PT atau nggak perlu ejen. Kalau punya surat dari labor, bisa ngurusin sendiri nggak perlu. Oh, gitu ya. Bahkan itu nggak ada kontrak kerja mereka di Kongsulat Indonesia. Oh, gitu ya. Betul, yang di kebun. Kamu boleh tanyain aku. Kamu boleh percaya atau tiga, banyak orang yang di kebun itu, yang bekerja itu, yang ikut saya itu, yang mereka. Kan terus tak jawab itu nyonyahnya, kan. Saan denek kamu butuh orang dari Indom, mau nyari saudaraku, ya ada sih nanti tak cariin yang kiranya dia manut, mau kerja, gitu. Tapi kan dia nggak bisa bahasa Hongkong, nggak bilangin gitu, kan. Terus dia bilang, ya masuk PT itu, yang training-training itu, emangnya nggak bisa apa, katanya. Dia ngomong gitu. Mungkin dia sendiri tidak tahu, Mbak, bahwa ambil pembantu dari Indom, bukan macam-macam dari itu. Dia bisa nanyain ke agen-agen ke PT-PT, kalau suruh kerja di kantor, kok bisa nggak? Soalnya saya pernah di kantor saya itu agen, pernah mencoba ambil orang dari Indonesia satu dan dari Filipina satu, itu pun nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa keluar visanya. Itu banyak sekali syarat-syaratnya. Kayaknya dia, kayaknya setauku itu tokonya dia kayak toko-toko material apa gitu, gitu. Tokonya di daerah Yunong sih, nggak tersebutin nama dia. Ada perempuan yang mungkin, ya itu ya mungkin sama aja yang ngecengnya pembantu, tapi dia dimasukin ke tokonya dia. Nggak tahu sih di situ-tutup kerjanya apa juga nggak tahu ya, makanya. Aku juga nanyanya ke Miss aja loh, yang Miss kan yang udah disini lama kan. Jadi, saya cuma ingin kasih tahu bahwa itu memang seperti itu. Jadi, saya tidak ingin memberikan komentar bahwa, oh pasti bisa, pasti bisa, saya tidak mau itu. Karena yang saya tahu, kebun aja apply-nya anggil. Apalagi yang ini, di toko. Iya, aku kan di Yunong juga ya banyak toko-toko, kadang tertanyain ada yang di pabrik tempe, pabrik tahu, ada yang di kebun, ada yang nyupir. Tapi kan kalau aku tanya-tanya ke toko-toko itu, takutnya nanti salah apa, salah informasi. Makanya tanya-tanya komis aja lah yang biasa konsultasi teman-teman yang di Facebook itu. Karena banyak yang menjanjikan, tapi kan nggak ada yang bisa memperatekkan, Mbak. Iya, makanya. Makanya banyak yang ngomong iya-iya, tapi kan tidak sebenarnya iya. Iya. Makanya, aku makanya, ya aku sih nggak tahu juga sih, soalnya aku juga belum bawa saudara kesini. Cuman orang itu kan kelihatannya ngeliat aku mungkin rekornya disini baik, terus dia pingin saudara aku kerja kesini, ya bagaimana mungkin dikira. Ya mungkin dia tahu contohku kerja disini baik, mungkin dia pinginnya, eh, nyari saudaranya dia. Mungkin dia baik orangnya, gitu. Betul. Karena aku kenal lama sama orangnya. Betul. Jadi, tidak bisa menjanjikan, karena mereka sendiri yang di sini. Iya. Tentu, belum tentu bisa. Sebenarnya, kamu bilang sama dia dulu. Kamu bisa tanyain kayak gimana dulu, orang ada. Masuk PT. Ngana nggak masalah. Bener nggak? Tapi masalahnya kan, tidak semudah itu. Hongkongnya itu yang tidak mudah. Iya. Hongkongnya itu yang tidak mau. Karena kalau semua orang ngambil pekerja dari luar negeri, otomatis Hongkong akan sepi pekerjanya. Iya. Jadi kayak gitu ya, Miss. Iya, betul. Karena mungkin orang ngambilnya sendiri tidak tahu. Jadi, saya tidak menyalahkan, ya. Karena kebanyakan orang ngambil juga dipikirnya kan di sana ada pekerja itu. Tapi mereka kan nggak tahu. Kalau sudah dikasih tahu aturannya, mungkin mereka malah lebih takut. Iya. Karena di imigrasi, di labor, dimanapun kan dituliskan. Jangan sampai mempekerjakan ilegal. Kalau sampai ilegal, didenda atau di penjara. Bener nggak? Iya. Iya. Jadi, ya itu pesan saya. Jangan mudah percaya. Karena orang Hongkong sendiri bukannya tidak tahu. Kadang-kadang tahu, tapi nggak mau tahu. Atau memang benar-benar tidak tahu. Kita sebagai orang yang tahu, berhati-hati. Iya, emak. Makanya aku nyari Miss Juni aja. Biar nanti dikasih kejelasannya gimana. Soalnya kan aku mau masukin saudara-saudara sendiri. Aku kan juga nggak mau bermasalah di sini kan. Makanya hanya Miss Juni aja. Ya iyalah, kalau sampai bermasalah kan ributnya nanti kamu deh. Di keluarga mu juga lah ya. Iya, iya. Nanti balang repotin kurang rumah. Sini mau nyari usaha, biar apa. Bala di sini itu. Takutnya kan udah sering dengarkan orang Indonesia berada di sini. Tangkup gini-gini. Saya sering dengarkan di berita-berita itu. Betul. Maksudnya kayak gitu. Makanya waspada ya Miss. Betul, betul. Makanya waspada. Makanya waspada. Iya. Karena apa sih itu ada dalam kalender? Aku sendiri di sini kan udah hampir 15 tahun aja nggak berani. Betul. Maksudnya ya selalu taat lah gitu. Takut sih ya. Kita kan di sini cari nafkah. Bukan mau apa-apa. Bukan mau jalan-jalan. Makanya. 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 Makanya tadi-tari aku nanti ngubungin Miss Yuni tapi takutnya masih pagi nanti aja dari semalam sih. Soalnya kan aku selalu mantau Miss Yuni di Facebook. sebelah itu baru muka Facebook-Facebook nyari info-info ya itulah nyari info apa dari Facebook sampean. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Nanti tak cariin YouTube-nya. Siap. Saya tunggu. Semoga sukses selalu dan jangan. Terima kasih ya Miss infonya bener. Makasih banget soalnya ya itulah buat apa ya biar tau lah gitu. Soalnya aku juga nggak mau asal-asalan Miss. Siap. 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 Karena keluarga sendiri kan. Iya. Karena keluarga sendiri. Makasih ya Miss waktu nih ya. Maaf. Makasih. Assalamualaikum. Iya. Iya. Yaudah ya Miss. Makasih banget. Yuh. Bye-bye. Iya. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Atau matiin nih Miss. Iya sayang. Oke. Terima kasih sekali buat bambanya yang sudah hadir. Terima kasih juga. Yang hanya sekedar menanyakan karena keraguan dan kebimbangan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena bagi saya adalah Miss Yuni ini sok tau. Bukan sok tau. Karena dari pengalaman. Kalau memang itu pabrik material. Ya pastinya itu diumumin di labor. Karena di labor itu ada tempat. Dimana kalian bisa mencari pekerjaan ya mbak. Jadi. Buat teman-teman yang di luar sana. Jangan terlalu mudah percaya dengan job yang ada. Karena. Bukan. Bukan saya tidak percaya dengan majikannya. Karena mungkin majikannya juga tidak tahu peraturan ya. Jadi saya cuman ingin bilang bahwa. Kita lebih baik berhati-hati. Karena apes tidak ada dalam kalender. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua malu hidup bahagia. Dan terima kasih. Bye-bye. 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 Terima kasih.